Hai semua ketemu lagi di channel YouTube Nyakan Jajah Di video kali ini Nyakan Jajah akan membuat kolak biji salak Nah untuk proses pembuatannya tonton terus videonya sampai selesai ya Nah untuk bahan-bahannya bahan-bahan yang pertama ini untuk biji salaknya Yang pertama ini ada 500 gram ubi Disini aku pakai ubi kuning Lalu 100 gram tepung tapioca Dan yang terakhir 1,4 sendok teh garam Lalu yang kedua ini ada bahan-bahan untuk saus gula merahnya ya teman-teman Yang pertama 200 gram gula merah ini udah aku potong halus 600 ml air putih Setengah sendok teh garam 2 lembar daun pandan Yang terakhir 2 sendok makan tepung tapioca Ini udah aku campurkan 50 ml air putih ya teman-teman Nah dan yang terakhir ini untuk bahan-bahan kuah santannya Disini aku udah siapin 300 ml santan kental Lalu 2 lembar daun pandan Dan yang terakhir setengah sendok teh garam Untuk proses pembuatannya tonton terus videonya ya teman-teman Nah yang pertama disini aku mau kukus terlebih dahulu ubinya Nah disini aku udah siapin kukusan Lalu aku masukkan ubinya Ini kita kukus hingga ubinya benar-benar empuk ya teman-teman Supaya pada saat dihaluskan itu lebih mudah Nah ini udah 15 menit aku kukus ubinya Sekarang akan kita tes apakah ubinya sudah empuk Nah ini ubinya sudah empuk ya teman-teman Jika ubinya sudah empuk seperti ini Ini akan kita siapkan di wadah ya teman-teman Nah sekarang aku akan haluskan ubinya Nah disini aku menggunakan ulekan Tapi ulekannya udah aku lapisi dengan plastik Jika teman-teman ingin memblender ubinya Itu juga boleh ya teman-teman Nah ini ubinya sudah mulai halus ya teman-teman Bisa kita lihat teksturnya sudah mulai lembut Jika sudah seperti ini Ini ubinya sudah siap kita gunakan Dan disini aku udah siapin satu buah wadah Ini akan aku pindahkan ke wadah yang lebih besar ya teman-teman Nah ini sudah aku pindahkan di wadah yang lebih besar Sekarang akan aku tambahkan 100 gram tepung tapioca Lalu 1,4 sendok teh garam Ini akan kita aduk Kita aduk hingga semua bahan ini tercampur rata ya teman-teman Nah sekarang akan aku lanjutkan uleni dengan tangan Ini kita uleni sebentar Hingga semua bahan benar-benar tercampur ya teman-teman Nah ini sudah mulai tercampur Nah sekarang akan kita coba Akan kita bentuk Apakah sudah bisa dibentuk Untuk biji salaknya ya teman-teman Dan ini sudah bisa kita bentuk ya teman-teman Lakukan hal yang sama Hingga semua adonan terbentuk Dan untuk ukuran biji salak Ini disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman Nah ini aku sudah selesai Untuk membulatkan biji salaknya Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Lalu ini siap untuk kita rebus ya teman-teman Nah disini aku sudah siapkan air Untuk nge rebus biji salaknya ya teman-teman Nah disini airnya sudah mendidih Sekarang akan aku masukkan biji salaknya Kita masukkan perlahan Lalu ini akan kita masak Hingga biji salaknya mengapung ya teman-teman Nah ini sudah aku rebus Kurang lebih 10 menit Dan ini biji salaknya sudah mengapung seperti ini Ini tandanya Biji salaknya sudah matang ya teman-teman Nah sekarang kita akan membuat Saus gula merahnya Disini aku sudah siapkan 1 buah panci Lalu aku masukkan 200 gram gula merah Yang sudah dipotong seperti ini 600 ml air putih Setengah sendok teh garam 2 lembar daun pandan Ini daun pandannya sudah aku cuci ya teman-teman Lalu ini akan kita aduk Kita aduk sebentar Lalu aku tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca Yang sudah aku campurkan 50 ml air putih ya teman-teman Nah ini kita tuangkan semuanya Lalu kita aduk kembali Lalu siap untuk kita masak ya teman-teman Nah ini untuk saus gula merahnya akan kita masak Ini kita masak hingga mendidih ya teman-teman Jangan lupa diaduk lagi Supaya bahan-bahan yang tadi benar-benar tercampur rata Nah ini saus gula merahnya sudah mulai mendidih Dan ini warnanya sudah berubah menjadi coklat ya teman-teman Nah jika sudah mendidih Sekarang akan aku masukkan biji salak yang sudah aku tiriskan sebelumnya Ini agak lengket sedikit ya teman-teman Nah lalu ini aku aduk Nah jika sudah mendidih seperti ini Ini akan kita gunakan ya teman-teman Dan kita matikan kompornya Nah terakhir disini aku mau buat kuah santan Disini aku sudah siapkan satu buah panci lagi Lalu aku tambahkan 300 ml santan kental Ini kita tuangkan semuanya ya teman-teman Lalu setengah sendok teh garam Dan yang terakhir satu lembar daun pandan ya teman-teman Nah ini siap untuk kita masak Nah ini kuah santannya akan kita masak Ini kita masak sampai mendidih ya teman-teman Pada saat memasak jangan lupa santannya diaduk Supaya santannya tidak pecah Nah ini kuah santannya sudah mulai mendidih seperti ini Bisa kita lihat Nah jika sudah mendidih seperti ini Kita matikan kompornya Dan kuah santan ini siap kita campurkan dengan biji salak Dan saus gula merahnya ya teman-teman Nah sekarang kan kita campurkan Ini ada biji salak dengan campuran gula merah Dan saus santan ya teman-teman Lalu disini aku sudah siapkan satu buah mangkuk Sekarang kita akan ambil beberapa biji salak Warnanya sangat cantik ya teman-teman Lalu sekarang kita tambahkan saus santan yang sudah kita buat Nah kita taruh di atasnya Ini untuk pencampurannya Sesuai selera aja ya teman-teman Dan sudah jadi Nah ini dia hasilnya Hasil dari kolak biji salak Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like Comment, subscribe channel youtube-nya Kanjajah Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih